Boyo Lali Bu, Boyo Lali Bu, Jolali Boyo Lali, kota yang penuh kenangan. Astaga Musik Karena netizen lagi dihubungkan dengan istilah tampang Boyo Lali, saya jadi ingat wanti-wantinya Simba. Kamu jangan waton ngomong dan bertindak tidak sopan kalau lagi pergi ke Boyo Lali. Karena kalau danyangnya Wong Boyo Lali tidak terima bisa kualat, begitu kata Simba. Maka berilah salam dan berlakulah santun dan bila tiba di suatu tempat daerah yang baru, ucapkanlah doa yang artinya. Wahai bumi, Tuhan sesembahanku dan sesembahanku adalah Allah SWT. Aku berlindung pada kalimat Allah, bla bla bla. Begitu kata Simba. Terus ketika saya tanya, danyangnya Wong Boyo Lali itu siapa? Seingatku Simba bilang, Buahnya? Wali Allah dari Boyo Lali buahnya. Dan para wali itu diyakini sampai sekarang masih memayungi Wong Boyo Lali. Boyo Lali, Boyo Lali, Jolali Boyo Lali, kota yang penuh kenangan. Dan setelah asmi musik telusuri, ternyata di zaman sekarang juga banyak tokoh nasional yang lahir dan besar minum air dari bumi Boyo Lali. Maka tidak heran ketika para netizen diributkan dengan kata tampang Boyo Lali yang seolah miskin dan tak pernah masuk mall dan hotel disebut oleh PS. Orang yang namanya lagi naik daun yang bertugas sebagai Kepala Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana Alam BNPB, Sutopo Purwon Gruho yang konon satu alumni SMA Negeri 1 Boyo Lali dengan Kepala Staf Angatan Darat Kasat Jenderal Mulyono. Ketika ditanya oleh netizen di Twitter kemarin, dia berkicau, Aku bangga jadi orang asli Boyo Lali. Kemudian tokoh nasional siapa saja yang asli dari Boyo Lali? Berikut hasil penelusuran S.B. Widodo AS Laksamana TNI Widodo Adi Sucipto saat sekarang menjebat sebagai panglima TNI yang menggantikan Jenderal Gatot Nurmanteo, ini juga asli dari Boyo Lali. Dan pria Boyo Lali ini tercarat menjadi panglima pertama yang bukan berasal dari Kesatuan Angatan Darat dalam sejarah Republik Indonesia. Jenderal TNI Widodo Adi Sucipto Jenderal TNI Widodo Adi Sucipto yang saat sekarang menjebat sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia ini juga Wong Boyo Lali. Tokoh politik sekaligus tokoh militer Indonesia ini sudah dikenal debut karirnya sejak di Iraj Suharto hingga Joko Widodo. Mulyono Jenderal TNI Mulyono yang saat sekarang menjebat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat Kasat, ini asli berasal dan lahir di Boyo Lali. Alumni SMA Negeri 1 Boyo Lali dan lulusan Akmil tahun 1983 ini ditunjuk sebagai Kasat ke-31 sejak tahun 2015. Boyo Lali Joko Kirmanto Joko Kirmanto berasal dan lahir di Boyo Lali pada 5 Juli 1943, merupakan mantan Menteri Pekerjaan Umum Indonesia pada periode Susilo Bambang Yudono, Sarjana Jurusan Teknik Sipil Universitas Gejah Mata ini, juga mendapat gelar Dr. Hase dalam Ilmu Teknik Bidang Pembangunan Wilayah dan Kota oleh Universitas Diponegoro. Orang asli Boyo Lali ini juga tercatat memberi banyak kontribusi terhadap pembangunan nasional Indonesia. Boyo Lali Sutopo Purwo Nugroho Orang yang saat sekarang menjebat sebagai Kepala Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nasional, BNBP, ini juga berasal dari Boyo Lali. Orang yang namanya lagi naik daun ini ketika ditanya netizen untuk tanggapannya tentang tampang Boyo Lali, dia menjutkan bahwa aku bangga jadi Wong Asli Boyo Lali. Boyo Lali Boyo Lali Jolali Boyo Lali Kota yang penuh kenangan Asli Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.